Ini plastik bukan sembarang plastik, ini plastik penitipan sepatu dan sendal bagi jemaah yang mau ke teras Masjid Raya Hari keempat lebaran di Banda Aceh Hari ini rencananya, lokasi yang ingin dituju ialah apalagi kalau bukan Masjid Raya Baitur Rahman Dan selanjutnya mungkin kita akan kembali seperti biasa, ngopi berai Sangat tertib, menggunakan helm semua, bagus Berbeda dengan sejumlah kawasan lain, wilayah lain yang ada di Indonesia Lebaran di Banda Aceh itu jauh lebih panjang daripada biasanya Bisa sampai sebulan Kalau kalian gak percaya, sejumlah pertokohan masih tutup Bahkan salah satu tempat yang biasanya pada saat Ramadan pun gak tutup Kecuali pada siang hari, yaitu Warkop Ternyata ketika lebaran tiba, itu bisa tutup selama kurang lebih seminggu atau dua minggu Luar biasa, maka ini buat nyari ngopi aja kebarannya perjuangan luar biasa Tapi untung saja, cuaca hari ini Ya cukup bersahabat ya Cuaca sejuk-sejuk tapi berangin Ini dia Simpang 5 Ini ibaratnya kalau di Jakarta itu kayak bunderan HI-nya Jadi disini pusat kotanya, semua pertemuan dari kendaraan, dari berbagai tempat Ada di Simpang 5 ini Dan ini bisa dikatakan pusat kotanya Tapi pusat kota yang lebih pusat kota lagi Tentu saja, di Masjid Raya, Baitur Rahman Kurang lebih, satu kilo lagi Nah, kalau ini sirup andalannya masyarakat Aceh dan Sumatera nih, Kurnia Pasti kalau lebaran, iklannya banyak Dan baliho-nya tuh luar biasa besar Ya, walaupun kedatangannya bukan pada saat waktu sholat tiba Tetapi pengunjung Masjid Raya, Baitur Rahman, Banda Aceh Ketika lebaran sangat ramai sekali Itu misalnya, mereka datang untuk OOTD pakaian lebaran Alright Kakak-kakak ini kembar ya? Kembar ya? Oh deh kakak, ini dalam rangka apa? Lagi OOTD Desainer? Desainer? Endorse? Oh enggak Ini lebaran aja? Oke, kalau gitu Selamat berfoto ya Saya enggak ada aja kudu Enggak Enggak boleh, enggak kudu Hahaha Oke, terima kasih ya Iya Oke 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 Tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman Anda akan melihat suatu landmark bernama Taman Kota Banda Aceh Atau Taman Busan Usalaqin Dulu ini disebut juga dengan Taman Sari Dan ini dulu ya Hanya sebuah tanah kosong Sesuai dengan peruntukan dari masa lalu Karena ini merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kompleks istana Kerajaan Aceh Tapi sekarang Ini menjadi salah satu landmark yang dituju oleh banyak anak muda Untuk sekedar berwisata soal foto Pemburu selfie menjadikan lokasi ini sebagai salah satu lokasi berfoto favorit Semuanya lagi foto Hanya saya yang enggak berfoto disini Karena kenapa? Karena saya lebih suka untuk ambil video BTW Ini saatnya kita berpindah ke suatu tempat yang baru Yaitu Dimana dia? Pastilah di tempat yang ini Dan ini dia yang saya katakan sebagai tujuan akhir dari perjalanan kali ini Yang harus dipahami ialah kalau sudah mengunjungi Banda Aceh atau mengunjungi Aceh Dan belum mengunjungi bahasa raya itu artinya belum sah Anda berwisata ke Aceh Dan satu lagi Kalau sudah mengunjungi Aceh, kalau belum ngopi juga belum sah Nah ini namanya SP Sanger Ancung Terbuat dari kopi Robusta Yang di roasting dengan cara khusus Ini merupakan salah satu kopi andalan Kalau anda sudah tiba di Aceh Itu dia This is Unlock kali ini Dan berikutnya mungkin tutorial masak akan seru kali ya Apa kita bikin ya? Timpan Kalau kalian suka timpan, kalian komen timpan di video ini Dan jalan asal akan menyuguhkan video membuat timpan Bagaimana komposisi yang tepat Dan bagaimana cara membalut atau menggulung timpan yang tepat Serta seperti apakah yang harus dilengkapi bahan-bahannya Agar rasa timpan itu menjadi lezis dan mantap sekali kalau dapak benar-benar gulung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video kali ini Dan hasser pamit dulu Stay creative and be happy Terima kasih sudah menonton video ini